Pemirsa, cek cok antara petugas dan penumpang terjadi di hari kedua libur panjang Imlek di Bandung, Coba Barat. Keributan terjadi karena penumpang menolak jalani tes cepat antigen. Warga asal Jakarta ini berdebat dengan petugas saat penyekatan kendaraan yang masuk Bandung, Coba Barat. Penumpang ini menolak menjalani tes cepat antigen gratis padahal hasil tes yang dibawanya sudah kadaluarsa. Setelah berdebat panjang, akhirnya warga dari Jakarta ini mau jalani tes cepat antigen. Beberapa pengendara lain dari luar Bandung pun mengikuti antigen agar tetap dapat melanjutkan perjalanan kembali. Tercatat 28 kendaraan asal Jakarta diputar balik karena penumpangnya tak membawa surat sehat bebas COVID-19. Nah, kalau memang mereka ada dan terbebas dari COVID-19, mereka bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, apabila mereka tidak bisa melengkapi dirinya, kita pun menyediakan fasilitas untuk swab antigen secara gratis. Yang dimana hasilnya bisa keluar kurang lebih dalam waktu 20 menit. Penyekatan yang dilakukan petugas di gerbang keluar tol Cilenyi ini dilakukan selama liburan panjang Imlek berlangsung. Diharapkan dengan penyekatan ini penyebaran virus COVID-19 dapat berkurang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayit Noai News melaporkan.